Yo guys balik lagi dengan saya Legos kali ini kita bikin game Epic Fire Adventure dan kali ini gue bakal ngasih tau kalian ya guys Epic Fire Adventure mengadakan event top fan lagi dan event guild udah di open sekarang temen-temen ya oke buat event top fan itu apa bang bakal dapat reward banyak kebang oke kita bakal langsung cek aja guys ya biar kalian langsung tahu oke kalau untuk link eventnya ada di link deskripsi ya guys ya di link deskripsi nah ini hadiahnya apa bang Wah kalian bisa lihat temen-temen ya kalian bisa lihat bakal dapet premium beer diamond ya diamond dan arena tiket maupun belly belly chest maupun XP chest nah ini kalau misalnya ada lumayan temen-temen untuk ngumpulin resource untuk next event ya dapet diamond juga arena tiket juga dan ada ini juga ya nah cara mudah ya kalian tuh harus aktif ya guys ya like and share post ya top fan tinggal kalian komen ya guys ya intinya top fan ini ya kalian tinggal like ya share share ya share ditambah lagi kalian tinggal komen aja top fan dan email kalian dan kalau kalian udah top fan ya kalian tuh dapet ini guys ya rencana penggembar berat kayak gini ya jadi buat kalian tuh harus aktif aktifnya kayak gimana aktifnya aktif defense pack kayak nge-sare nge-sare ini nge-sare Epic Fire Adventure ya komen di itu juga misalnya kalian komen di sini kalian bales komen si temen orang orang lain atau kayak gimana kalian bakal dapet notif nanti di sini guys ya notif kalian mau jadi top fan nya atau tidak itu dari sistem by Facebook nya temen-temen ya bukan dari Epic Parent nya yang memberi jadi kalau kalian aktif ke detek sama Facebook fans pack yang langsung kalian dimasukin top fan jadi buat yang top fan jadi how to be top fan nah ini caranya sering like comment share guys ya follow ya turn on notification fans pack ya jadi kalian bakal dapet ini dapet eh inilah rencana intinya tentunya habis itu kalau kalian udah complete ini guys ya dan udah dapet title top fan nya kalian bakal dikirim hadiahnya guys ya you will earn top fan Facebook when meeting and ok nah ini bakal dikirim tim ya guys ya email tiga hari pengerjaan lagi saya after sekelah event ini berakhir event ini berakhir di tanggal 2 ya guys ya di tanggal 2 ya inget ya di tanggal 2 April ya berarti tinggal 2 hari lagi jadi buat kalian mau aktif sekarang aktif sekarang dan kalau kalian mau aktifin notification nya juga di sini juga bisa nih aktifin kalau nggak salah eh mana ya gua lupa dah nih tar disini kalau nggak ada kesalahan ada disukai ya gimana sih gua lupa Hai gua lupa dah gua takutnya nggak menyukai ini guys ya Aduh gua ini lagi ya jadi batal intinya aktifin notifikasi ini gua lupa dah kayak gimana ya Hai sukai dengan salaman laporkan halaman nggak intinya aktifin notifikasi nya dari ini ya gua lupa di mana yang dari mobile gua lupa inget-inget jadi udah inget guys ya dan udah ada server baru ya guys S26 buat kalian mau pengen main di server baru ya oke nah disini gua udah ngasih tahu kalian tadi ya di awal ya bakal ada guild war nah ini guild war kalian persiapin aja guys ya karena hadiah guild war ini mantep ya Nah ini gua kasih tau kalian kalau kalian win bakal dapet guild badges ya guild badges lumayan temen-temen ya guild badges ya untuk upgrade karakter kalian kalau kalian kalah pun bakal dapet 3000 ya itunya affecting ini kalau nggak salah 15 orang sampai 20 orang tergantung dari kapten kalian ya kapten kalian yang memasukin ke kalian ini guys ya yang siapa yang diperbolehkan untuk ikut siapa enggak diperbolehkan untuk ikut ya Oke untuk line up gua bakal change line up ya Hai mtar line up terakhir gua pakai ini dan gua bakal masukin netap gua ya line up gua masukin nami ya kapal udah pasti tausun sani ya ditambah lagi gua bakal masukin ah masa enggak usah kilerdah kita mainin ini aja walaupun nanti hasilnya enggak ini ya enggak dapet full bintang ya enggak full bintang tapi setidaknya nah setidaknya gua udah bisa ngalahin mereka atau nahan mereka ya walaupun enggak full bintang ya ya itunya bakal mati lah nami gua sama ini sisanya mereka bertiga ini ya Hai skor kita bisa ngeliat musuhnya siapa sih lakonnya Revo revolution ya dari server-5 ya revolution dari server-5 musuhnya kita lihat oke masih ini ya Hai bintang 10 enggak masalah nah jadi kayak gitu teman-teman jadi tergantung dari siapa itu namanya ketua kalian ya diperbolehkan atau tidak kalian war will ya jadi seperti itu tadi tuh kan ada yang dibawa tuh nggak ikut nih mana ya Hai nih mungkin powernya kurang tuh nah ini mungkin powernya kurang untuk war ya jadi nggak diikutin dulu deh jadi gua nggak tahu yang lainnya ini udah ganti line up atau enggak kalau gua sih udah ganti LMA tuh ya barusan yang G1 ya oke nah disini gua gua bakal ngasih tau kalian ya jangan lupa kalian betting ya betting korida kolosium 35 jam lagi nah ini ya pertarungan yang sangat-sangat gua tungguin guys ya pertarungan korida kolosium nah ini kan ada dadu di sini guys nanti kalian pilih ya di sini gua milih-milih siapa aja Bang Oke kalau kalian mau nanya ya gua disini milih di si Pantikor ya Pantikor daripada Bang di Thomas Sorry Bang di Thomas kalau udah sedang menonton ya Nah disini gua pilih ini ya pilih si ini al-star ini ya gua nggak tahu gua mikir aja dia ini dia punya sanji nw kemungkinan siapa tahu dia main line up usok atau kayak gimana gua nggak tahu ya guys ya soalnya level 97 dan tambah lagi di sini leonidas ya al-star gua milih leonidas karena dia ini salah satu ya spender juga ya guys ya charger kalau nggak salah kayaknya jadi ya nggak usah ditanyalah hero-hero karakternya kayak gimana tentunya dan disini gua milih si PHR wajib yakin karena perini memainkan line up usok ya usok anyway ya Wow bagus lagi dan orang-orang udah udah ngikutin main dia juga ya main usok nw juga usok anyway tuh mau kepakainya lama ya dia itu bisa kombo-womboh dengan Poison Fractant bakar ya maupun blading jadi makin sakit tuh makanya PR jadi top 1 paling teratas lah makanya gua pilih PR kemungkinan sih menang sih PHR ya kemungkinan ya tapi gua nggak tahu tahu ya bakal terdiri epic ampik atau gimana dan disini gua milih sih hosel th ya sel teh ya karena gua lihat dia udah sampai ini berarti dia rajin banget karakternya banyak banget berarti ya guys ya jadi udah ngelarin banyak hero udah dapet B ini ya gambar ini gua yakin dia bisa dan disini gua milih Awe Piko ga usah ditanya lagi temen-temen ya dia udah memegang ini poin tinggi juga ya Awe Piko temen-temen ya oke dan gimana menurut kalian kalau kalian mau gas mau niru gua ya di koreda kolisium kayak tadi ya bettingnya terserah kalian karena ini bakal dapet reward ya rewardnya kalian bakal dapet reward juga ya reward apa ya reward betting lah ya reward betting ya jadi bakal dapet lah jadi nggak usah takut temen-temen nah ini gua kasih tau kalian ya guys ya PHR itu dia maen usop ya guys ya usop line up lama nih temen-temen ya di kombin sama ini juga di ditambah lagi dia bisa ngurangin ini juga ngurangin enger ya ada Lobin NW juga jadi dia nggak usah pakai smoker lagi dia udah punya Robin NW ya nggak usah pakai smoker nah Bang Sky ini masih pakai smoker ya guys ya yang tadi nggak usah pakai smoker udah mantap temen-temen ya Robin NW jadi makanya keras makanya gua pilih PHR kemungkinan PHR kemungkinan menangnya itu cukup lumayan tinggi temen-temen ya Oke gimana menurut kalian event top fan nya ya warguin udah siap dengan koreda kolisium kalian yang siapa tau kalian masuk 16 besar persiapkan diri kalian ya guys ya untuk koreda kolisium ya Nah gua bakal reaksi reaksi juga nanti untuk di koreda kolisium maupun gua bakal review plan up-plan up koreda kolisium dan kenapa mereka bisa kalah dan kenapa mereka bisa menang temen-temen ya Oke temen gua di Gospom Midori kalau kalian suka dengan konten gua jangan lupa di like subscribe tinggalkan komentar dan aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi gue sama potensi menarik dari gua juga pas yang ketemu channel jangan lupa bagian realnya baru bagian online gua di Gospom Midori sisemen bye-bye sub indo by broth3rmax